Intro Anjong sahabat PMI, kembali lagi di segmen yang selalu ditunggu-tunggu yaitu Doxis, Dr. Nyexis, bersama saya Dr. Tiva Resandria Segmen ini kita akan membahas tentang mitos yang sering kita dengar pada saat menstruasi Yuk kita bahas! Intro Nah, pasti kita masih ya sering dengar bahwa pertanyaan Sebenarnya boleh nggak sih saat menstruasi kita minum air es? Atau katanya kalau kita minum air es itu bisa menyebabkan menstruasinya berhenti Kalau nggak bisa menyebabkan darah menstruasinya menggumpal Nah, faktanya tidak benar ya Karena minum air es tidak ada kaitannya dengan menstruasi Menstruasi sendiri terkait dari sistem reproduksi Sedangkan minum atau makanan terkait dari sistem pencernaan Itu merupakan sistem yang berbeda Jadi tidak ada resiko pada menstruasi saat seseorang minum air dingin Malahan ada pengaruhnya menstruasi terhadap gisi yang terkandung dari makanan atau minuman tersebut Nah, kita akan membahas sedikit ya Terkait apa sih pengaruhnya makanan atau minuman tertentu terhadap menstruasi Pertama, soda Ternyata, soda yang mengandung kafein dan juga asam askorbat dapat meningkatkan aliran darah menstruasi Dapat meningkatkan nyaring menstruasi dan juga durasi menstruasi Yang kedua, mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi kalori, lemak, juga tinggi gula dan garam Dapat mengurangi gejala PMS Karena ada perubahan dari hormon tertentu Yang pada kondisi tersebut menjadi tidak aktif Yang ketiga, mengkonsumsi buah dan sayur yang tinggi antioksidan Dapat mengurangi gejala PMS juga Karena akan menurunkan dari stres oksidatif Nah, jadi jangan bingung lagi ya sahabat PMI semua Kita tahu bahwa es tidak ada hubungannya dengan menstruasi Dan kita juga lebih tahu bahwa ada makanan dan juga minuman yang kita perlu hindari Dan juga apa sih yang perlu kita konsumsi saat menstruasi Sekian info dari saya Salam sehat Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Annyeong Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya